Nama aktor Leonardo DiCaprio masuk sebagai salah satu calon duta pariwisata Labuan Bajo. Pemenang Academy Awards tahun 2016 itu sedang menjadi pembicaraan media di Indonesia hari ini. Badan otorita pariwisata Labuan Bajo Flores mencari figur publik ataupun influencer yang dapat mempromosikan kota tersebut sebagai destinasi wisata dunia. Meskipun belum ada nama yang pasti, namun Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores menyatakan ketertarikannya untuk menggandeng Leonardo DiCaprio sebagai duta pariwisata. Jumat 15 November 2019, menurut Shana, orang yang dijadikan duta tersebut harus memahami keberagaman alam. Selama ini, Leonardo DiCaprio terkenal sebagai aktor dunia yang rajin memperhatikan keseimbangan alam. Selain menjadi aktivis, aktor kelahiran 1974 ini menjadi investor dan penasihat bagi sebuah perusahaan keuangan yang ramah lingkungan, Aspirasen, sejak tahun 2019. Pada Maret 2016, dirinya mampir ke Indonesia dan datang ke Nanggro Aceh Darussalam. Ia juga membagikan foto bersama orang hutan dan gajah Sumatera yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Luser. Pada tahun yang sama, DiCaprio juga membangun resor mewah seluas 42 hektare namun tetap ramah lingkungan. Resor bernama Black Darul Kaye tersebut terletak di pulau pribadinya di kawasan Belis, negara mungil yang ada di timur Amerika Tengah. Kemudian aktor 45 tahun ini juga sempat menyoroti tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Kepang.